Seorang buca berusia lima tahun bernama Jinan dan adik laki-lakinya terjepit di reruntuhan bangunan akibat gempa di Surya. Saat tim penyelamat melakukan pencarian, keduanya bersuara lirih meminta tolong agar diselamatkan. Jinan yang berusia lima tahun sekarang berada di rumah sakit karena cedera kaki yang serius, sedangkan saudara laki-lakinya hanya memiliki goresan di bagian tubuh. Sementara anggota keluarga lainnya meninggal dunia akibat gempa, kedua buca itu ditemukan di harem Provinsi Idlib. Kepala polisi setempat Omar Rahal bergegas ke reruntuhan rumah untuk melakukan evakuasi. Sekirap pukul 12.30, ia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh seorang gadis kecil, yakni keluarkan aku dari sini. Beberapa meter di bawah puncak tumpukan puing terjepit di antara beton terbaring putri maput yang berusia lima tahun yakni Jinan. Gadis itu bersama dengan saudara laki-lakinya yang berusia sembilan bulan, Abdullah berada di bawah reruntuhan. Di sebelah mereka terkubur sisa-sisa rumahnya adalah jenazah ibu mereka, Suat. Rahal mencoba menyelamatkan mereka tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya sendiri. Sehingga ia memvideo dua anak yang terperangkap dan mengirimkan rekaman itu ke rekan polisinya untuk meminta bantuan. Video tersebut dengan cepat tersebar dari ponsel ke ponsel lainnya dan menjadi viral di media sosial. Hingga akhirnya Jinan dan adiknya berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!